Yang kedeup-kedeup yulekah, tiam Memasak menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan Apalagi jika untuk orang yang disayang Selain itu, memasak sendiri juga lebih sehat dan kualitas makanan lebih terjamin dibandingkan membelinya di luar Namun, bisa memasak saja tidak cukup Kita harus memahami beberapa teknik memasak yang benar Agar makanan tersebut masih mengandung gizi cukup untuk tubuh Memasak dengan teknik yang benar sangat diperlukan Sebab dapat membunuh bakteri, menghindari resiko infeksi Serta membuat makanan bisa dicerna tubuh dengan baik Bicara tentang makanan, teknik memanaskan kembali makanan pasti sudah tidak asing dilakukan Mungkin untuk beberapa makanan masih aman dikonsumsi Namun, kita perlu mewaspadai beberapa jenis makanan bisa menjadi racun jika dipanaskan kembali Selain menghemat uang, memanaskan makanan sisa memang lebih praktis daripada kita memasak kembali makanan yang baru Nah, kebiasaan seperti ini harus kita hindari ya Karena tidak semua jenis makanan bisa kita panaskan ulang, terutama makanan yang berprotein tinggi Kebiasaan memanaskan kembali makanan bisa menurunkan kadar nutrisi yang terkandung di dalamnya Padahal, tubuh memerlukan nutrisi utuh dari makanan untuk dapat menjalankan fungsi normal Kali ini, Jacobs Daily dalam konten 7 Things akan menyampaikan 7 makanan yang tidak boleh dipanaskan kembali karena bisa jadi racun Pertama, sayuran dengan nitrat yang tinggi Beberapa jenis sayuran seperti bayam atau sayuran berdaun hijau, wortel, lobak, atau bahkan seledri mengandung nitrat yang tinggi Ketika dipanaskan kembali, sayuran kayak nitrat ini memproduksi jad beracun yang bersifat karsinogenik Bayam mengandung jad besi dalam jumlah besar Memanaskannya kembali dapat mengoksidasi jad besi yang ada dalam bayam Oksidasi jad besi menghasilkan radikal bebas berbahaya yang menyebabkan banyak penyakit termasuk invertilitas dan kanker Yang kedua, nasi Menurut badan standar makanan Inggris, nasi yang dipanaskan ulang bisa menyebabkan keracunan Nasi yang disimpan terlalu lama biasanya mengandung bakteri Bacillus cereus Jika dipanaskan, bakteri ini dapat menghasilkan spora yang beracun Setelah nasi dipanaskan dan ditinggalkan pada suhu kamar Setiap spora yang dikandungnya dapat bertipat ganda yang bisa menyebabkan keracunan makanan saat dikonsumsi Jika kita ingin mengkonsumsi atau mengawetkan nasi lebih dari 6 jam Kita bisa memanaskan menggunakan alat pemanas nasi Yang ketiga, telur Ketika telur usai dimasak, kita harus segera mengkonsumsinya Telur yang kaya protein ini juga mengandung banyak nitrogen Jika dipanaskan, nitrogen bisa menghasilkan jad karsinogenik yang berbahaya untuk tubuh Yang keempat, daging ayam Menyantap ayam saat panas memang terasa nikmat Namun, memanaskannya berulang bisa menghasilkan jad beracun Ayam mengandung protein yang bisa mengganggu pencernaan saat dipanaskan ulang Yang kelima, kentang Kentang adalah makanan yang kaya akan vitamin B6, kalium, dan vitamin C Jika dipanaskan berulang-ulang, nutrisi tersebut bisa menghasilkan Clostridium botulinum Yang menyebabkan keracunan serius Kentang yang dibiarkan terlalu lama dalam suhu ruangan Juga bisa menghasilkan bakteri Clostridium botulinum dengan jumlah yang tinggi Untuk menghindari pertumbuhan bakteri tersebut Simpan kentang dalam lemari es atau buang kentang jika tidak dikonsumsi dalam 1 hingga 2 hari Yang keenam, jamur Usai dimasak, jamur harus segera dimakan dan tidak boleh disimpan terlalu lama atau dipanaskan kembali Jamur mengandung protein dan mineral tinggi Yang jika dipanaskan kembali akan menghancurkan struktur protein tersebut Jika dikonsumsi, hal ini akan menyebabkan masalah pencernaan Jamur yang dipanaskan ulang juga akan menghasilkan racun yang mengandung nitrogen teroksidasi Dan radikal bebas yang berbahaya bagi kesehatan Yang ketujuh, makanan bersantan Makanan bersantan menjadi salah satu makanan khas Indonesia Memanaskan kembali makanan bersantan dapat mengubah lemak yang terkandung menjadi lemak jahat Lemak jahat ini dapat memicu peningkatan kadar kolesterol tubuh So itulah tujuh makanan yang tidak boleh dipanaskan kembali Dan jika dilakukan maka akan menyebabkan racun bagi tubuh Menyajikan makanan yang sehat untuk diri sendiri maupun untuk orang yang kita cintai Sangat-sangat penting untuk kita lakukan Kita harus perhatikan makanan apa saja yang akan kita sajikan Dan bagaimana cara memasaknya Sampai disini video kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching See you next video Sub indo by broth3rmax